Pihak Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat membenarkan bahwa telah terjadi kontak fisik antara lima peraja yang duduk di tingkat akhir dengan dua taruna Akademi Militer 19 November lalu. IPDN pun telah memberhentikan dengan tidak hormat lima peraja senior tersebut. Namun pihak kampus membantah kelima peraja berinisial FA, AN, NW, PA, dan FY itu melakukan pemukulan. Menurut Kepala Biro Kemahasiswaan IPDN, lima peraja itu memberi teguran kepada taruna Akademi Militer 19 November yang masih berkeliaran hingga malam hari di tempat-tempat terlarang. Tindakan itu bukan pemukulan. Tapi prinsip bagi saya ketika dia tidak menjamu tamu dengan baik, tidak menjamu saudaranya dengan baik, dan membuat perasaan tidak nyaman dan tidak senang, yang lebih utama begini adalah melakukan body contact ya. Body contact itu bisa nyentuh, ini bisa. Tapi yang saya tidak mukul jelas, tidak mungkin. Saya bilang tidak mungkin terjadi. Mungkin body contact, itu yang saya berhentikan. Karena kami melakukan prinsip, apapun terjadi, dia body contact terhadap adik kelasnya, kita proses dan kita berhentikan. Pihak IPDN juga mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak TNI terkait dugaan insiden pemukulan ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.